Intro Assalamualaikum, Anda menyaksikan topik terkini, saya Erlang Purubaya. Usai resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto langsung mengumumkan susunan Kabinet Pemerintah Republik Indonesia periode 2024-2029 yang diberi nama Kabinet Merah Putih. Pengumuman tersebut digelar pada minggu malam di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad memberikan pengumuman kepada awak media susunan Kabinet Merah Putih. Adapun Prabowo mengumumkan menteri-menteri yang akan mengisi Kabinet Kerjanya di Istana Merdeka usai menjamu makan malam sejumlah pemimpin negara sahabat. Para tokoh-tokoh calon menteri tersebut sebelumnya sudah mulai berdatangan ke Istana Merdeka pada minggu malam. Terdapat sejumlah tokoh mulai dari Erick Thohir, Sri Mulyani hingga Bahlil Laha Dahlia. Diketahui Prabowo telah memanggil lebih dari 100 nama sebagai calon menteri dan wakil menteri-menterinya Senin Selasa pekan lalu di kediamannya di Ketanegara, Jakarta Selatan. Para calon menteri dan calon wakil menteri juga telah mengikuti pembekalan atau Hambalang Retreat pada Kamis Jumat lalu di Kediaman Prabowo di Hambalang Bogor, Jawa Barat. Setelah pelatihkan Kabinet, nantinya para menteri dan wakil menteri Prabowo akan mengikuti pembekalan di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Pembekalan itu rencananya akan berlangsung pada 23 hingga 27 Oktober mendatang. Pemirsa, demikian topik terkini. Saya Alang Purbaya, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!